Di sebuah negeri yang asri, masyarakat hidup di tanah yang subur. Peternak, petani, nelayan, semua hidup tentram dan damah. Tetapi sayang, tempat tinggal mereka jauh dari perkotaan, jauh dari akses layanan perbankan. Saya harus segera ngirimi uang anak saya buat bayar uang kuliah. Di sudut negeri yang lain, suasana pasar semakin ramah. Uang pun tidak cukup, kiriman belum datang. Kakak titip teman uang, tapi tidak lekas-lekas datang. Sinetron dulu, Amir. Pulang, Mak. Sinetron. Nih, listriknya mati, Ujang. Alunang bayi itu listrik. Besok, Ang harus bayi itu listrik ke kota. Duh, bayi listrik hanya karepot. Coba aku lihat, Uang. Iya, Mas. Wah, uang segini disimpan di mana ya? Yang aman. Layanan keuangan digital harus segera kita informasikan. Nah, kirim uangnya lewat hape saja, Pak. Biar lebih mudah. Untuk apa, Repot? Ambil uangnya di tempat yang terjangkau saja. Gimana? Bunda jangan khawatir. Bar listrik lewat hape saja, lebih mudah. Hah? Kok siapa? Mau aman. Melalui uang elektronik saja, lebih aman. Aman? Di mana? Melalui agen LKD. Loh, ini agen LKD-nya. Istri saya sering beli barang di sini. Warung Abdul sekarang jadi agen LKD. Saya sudah kena Abdul dari dulu. Iya, Pak. Sekalian jaga warung. Nah, bagus sekali sudah saling kenal. Jadi lebih percaya. Nah, Pak Marno. Sudah punya uang elektronik belum? Uang elektronik? Nah, kalau belum punya, Pak Marno harus daftar dulu. Untuk memiliki uang elektronik, Pak Marno harus setor tunai dulu ke agen LKD. Nah, kalau caranya mau ambil uang, bagaimana? Tapi Mama enggak tahu ada berapa uang elektronik di sini. Coba dicek dulu ke HP. Uang elektronik, Ma, ada berapa? Bengkel begini untuk nyimpan uang. Saya ini agen resmi, Bapak. Eh, mari kita cek saja, eh. Ah, lihat kan di sini ada nomornya, ada logonya, sertifikatnya juga ada. Bisa dicek juga lewat HP. Akhirnya, semenjak mengenal layanan keuangan digital, warga menjadi bersemangat karena dapat melakukan berbagai transaksi keuangan dengan lebih mudah. Nah, sekarang sudah kenalkan dengan layanan keuangan digital? Supaya selalu aman dan nyaman, ingat ya, jangan pernah lupa untuk selalu memastikan bahwa agen yang didatangi adalah agen yang resmi. Jaga kerasian nomor PIN dan selalu tunggu konfirmasi di setiap transaksinya. Cek biaya langganan di agen LKD. Hubungi agen LKD terdekat atau akses penulayanan bantuan atau telpon nomor bantuan apabila ada masalah. Ayo, segera miliki uang elektronik dan nikmati layanan keuangan digital. LKD terjangkau, mudah, dan aman. LKD teman dalam genggaman.